Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Ilmana Viana Welcome to my channel Oke pada vlog pertama ku ini Aku akan menjelaskan Gimana sih cara mengerjakan soal Tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable Nah buat adik-adik di rumah gimana nih? Udah penasaran belum? Kalau udah penasaran jangan lupa Tonton terus videonya Dan like, comment, and subscribe Cus Oke kita lanjut Tadi sudah perkenalan Nah Ada kompetensi dasar yang aku ambil disini Yaitu Menyelesaikan Suatu masalah yang berkaitan Dengan persamaan dan pertidaksamaan linear Satu variable Nah Ada dua indikator pencapaian Disini yang pertama yaitu Memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear Satu variable Untuk indikator pencapaian yang kedua yaitu Menganalisis dan mengkategorikan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear Satu variable Nah kemampuan yang aku ambil disini Atau indikator kemampuan yang aku ambil yaitu Higher Order Thinking Skill atau HOTS Untuk alasan kenapa aku melakukan pengembangan soal ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa Dalam menyelesaikan soal-soal matematika HOTS Nah kita langsung menuju soalnya yuk Nah kita baca nih soalnya Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg Berat Pak Irfan adalah 60 kg Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya adalah 20 kg Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan Nah gimana ya kira-kira caranya Langsung aja ke pembahasan soal yuk Oke kita lanjut ke pembahasan soal Yang pertama diketahui Daya angkutnya tidak lebih dari 500 kg Dan berat Pak Irfan tadi 60 kg Dan berat kotak adalah 20 kg Nah yang ditanyakan tadi berapa banyak kotak yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam satu kali pengangkutan Yuk terusin Nah kita lanjut ke pembahasan soal Nah Ada beberapa model matematika Yang pertama yaitu kita misalkan X adalah banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali jalan Nah setiap kotak beratnya adalah 20 kg Jadi dalam satu kali jalan Untuk berat X adalah 20 kali X kg Nah total berat dalam satu kali jalan adalah Berat Pak Irfan ditambah dengan berat kotak Yaitu 20 X plus 60 Kita menggunakan kurang dari sama dengan ya teman-teman Oke terusin yuk Nah kita lihat disini Untuk menentukan banyak kotak berarti sama saja dengan menentukan nilai X Yaitu dengan menyelesaikan pertidaksamaan berikut 20 X plus 60 kurang dari sama dengan 500 Pindah ruas 20 X kurang dari sama dengan 500 dikurangi 60 500 dikurangi 60 adalah 440 Jadi nilai X adalah 22 Nah dari penyelesaian tersebut Kita peroleh nilai maksimum dari X adalah 22 Dengan demikian Dalam setiap kali jalan Mobil box mampu mengangkut 22 box Atau 22 kotak Nah Nah gimana nih adik-adik Udah paham kan Terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Dan di rumah aja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton video aku Terima kasih udah nonton video aku